Apakah Anda sudah bekerja keras, tetapi penghasilannya segitu-gitu saja? Atau sudah berpenghasilan besar, tetapi tabungannya segitu-gitu saja? Jika itu yang terjadi, berarti Anda salah program. Jika mendapat uang banyak, didorong untuk menghabiskan. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula utang. Itu semua akubat salah program pengkiraan Anda. Sebagian besar kehidupan Anda ditentukan sebelum Anda berumur 7 tahun. Saat itu kondisi gelombang otak Anda adalah perpa. Semua yang Anda lihat, Anda dengar, langsung masuk ke bawah sana. 95 persen kehidupan Anda selanjutnya ditentukan oleh ibu. Dan tahukah Anda, pada sebagian besar orang, program yang masuk adalah bekerja keras dan kekurangan uang. Anda didorong untuk sekolah setiap mimpi. Setelah itu, Anda masuk lingkungan perkaulan terkenal. Penghasilan Anda selanjutnya tergantung lingkungan Anda. Jika mereka berpenghasilan kecil, Anda akan berpenghasilan kecil. Jika mereka berpenghasilan besar, Anda akan berpenghasilan besar. Ini disebut pelakon rejeki, rendah, dan tinggi. Akhirnya sama saja, Anda selalu tidak memiliki uang. Anda harus terus bekerja keras untuk mempertahankan tingkat kehidupan Anda itu. Apakah bekerja keras itu perlu? Apakah itu yang Anda cari? Sebenarnya yang Anda cari bukan itu. Anda mencari kehidupan yang nyaman dan uang tetap perlu. Seperti program yang dimiliki anak orang kaya. Mereka dengan mudah bisa kaya, meskipun sekolahnya biasa saja. Jika Anda ingin seperti mereka, Anda harus membanti program kiburan Anda. Dahulu, Anda harus merangkot mencari mentor orang kaya. Sekarang, masuk ke grup BRTG. Mendengarkan dua audioterapi kawasan atau AEDS. Kemudian, Anda melanjutkan ke grup BRCA. Dibimbing melakukan hal-hal baru sesuai program baru. Dua sampai lima tahun ke depan, Anda berpenghasilan pasir seratus juta sebulan sesuai program baru. Anda akan hidup nyaman setelah reprogramming gratis ini. Terima kasih telah menonton!